Kalian punya setup bertema jejepangan, kawai-kawaiian, robot-robotan, Gundam atau retro-retro gitu Tapi bingung keyboardnya pake apaan ya Nah gue ada satu merek keyboard yang mungkin bisa jadi referensi untuk kalian Gue lagi hobi Gundam pun bisa masukin keyboard ini di setup gue Namanya adalah Dasilver Mereka punya desain keyboard yang unik-unik Kali aja salah satunya bisa cocok sama setup kalian Menarik kita akan bahas keyboardnya, so langsung aja masuk ke videonya Halo semuanya gue Okto, balik lagi channel Techmanis, Teknologi Masakinis Jadi gue dikirimin satu keyboard pre-build namanya itu Dasilver Ini tipenya adalah D84 Jadi ya kayak ginilah untuk dia punya keyboard Menariknya karena ini punya desain itu cukup unik Dan gue tuh lagi hobi, lagi suka namanya Gundam ya Gara-gara dari Jepang kemana tuh keracunan, Nino juga kayak gitu Dan tema kayak gini tuh jadi match banget sih menurut gue Untuk disangkut-pautkan sama kalian yang suka hobi gitu-gituan gitu Dan bahkan gue juga punya action figure yang warnanya kayak mirip-mirip gitu ya colorwaynya Dan ini juga lucu juga sih kalo dikombinasiin sama keyboardnya Secara experience unboxing ini lumayan seru Boxnya juga bagus, dapet kabel USB C2A, keycaps dan switch puller Ada dongle converter C2A dan ada manual book Ini wujud keyboardnya 75%, 84 keys That's why mereka namanya jadi Dasilver D84 Dan tentu mereka itu punya varian lain yang menurut gue secara warna itu menarik-menarik banget ya Menarik-menarik Menarik nih Untuk layoutnya dia itu extend ke kanan Untuk print screen, home, pause and patch up, patch down dan lain-lain Karena space di samping F12 itu dipake untuk ini Yap, jadi tuh mereka kayak ada cover gitu Yang isinya ada switch untuk mode connectivity Dan ada dongle, tempat dongle Ya tentu ini keyboard udah trik connectivity Bisa bluetooth, bisa wired dan bisa wireless 2.4 GHz Untuk port wirenya dia itu ada di bawah yang punya routing cable Jadi bisa disesuaikan juga di setup kalian itu Kabelnya arah kemana, bisa ke tengah, ke samping, kanan, kiri Dan di casing bawahnya mereka itu ada incline bottom atau fit adjuster Ini untuk dapetin typing position yang lebih enak lagi Dan dia itu ada dua level Di bawah case-nya gue cukup ke distract sama mereka punya ini nih Untuk naruh nama keyboardnya dan made in bla 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 nya itu Karena biasa pake sticker doang Disini mereka pake sejenis finishing aluminium gitu ya Untuk keycapsnya mereka udah punya desain sendiri yang tentunya udah satu tema sama si keyboardnya Sesuai sama warna case-nya juga dan masing-masing varian juga kayak gitu Jadi gue agak kurang setuju kalo misalnya kalian beli keyboard ini untuk diganti keycapsnya Karena ya yang dijual sama keyboard ini tuh adalah desain si keyboardnya itu Sama termasuk si keycapsnya juga Sayang gue disini agak kurang suka sih sama profile keycapsnya dia Karena gue agak kurang tau juga ya ini profile apa Gue gak bisa nemu infonya di mereka gitu Gue tebak sih ini kayak cut profile gitu Tapi gue juga gak yakin kalo ini cut profile XDA juga ini bukan karena masih ada step-stepnya gitu Ya mendekati cut profile sih Cuman again gue belum bisa pastiin ini profile apa Ya gue kan lebih happy tentu kalo misalnya pake cherry profile Tapi memang kalo secara desain dia itu nyesuaiin sama tema si keyboardnya juga Karena rounded-rounded gini ya Jadi si desain keycapsnya juga rounded gitu Ya again itu soal profile keycaps Sebalik lagi preferensi ya Cuman untuk gue pribadi emang jadi agak susah aja kesini Karena kebiasaan gue itu pake cherry profile Jadi gue harus adaptasi lagi Butuh waktu untuk dapetin typing feel yang enak Nah secara materialnya ini bagus PBT Tapi untuk printingnya dia belum double shot ya Masih die sub Jadi dia print aja di atasnya Semoga ini gak cepet pudar Cuman secara konsistensi ini rapi Semuanya senada Semuanya sesuai juga Bagus rapi banget gak ada yang gede kecil Dan gak ada yang pudar juga Jadi nice Bagus keycapsnya Tapi sayang kita gak dapet ekstra keycaps Untuk varian gue ini pake switch Gatoran Black Linear 60G Cukup berat Stabilizernya pre-loop Model flat mount Dan menurut gue Untuk stabilizernya ini juga udah lumayan oke ya Pre-loopnya udah banyak Dan minim ticking Cuman masih ada ya Jadi ya nanti coba kita adjust lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini keyboard gak pake baut di case-nya Jadi ini screwless Untuk bukanya kita bisa copot frame kanan-kiri Dan tinggal kita pisahin Dan kita klip-klip gitu Modelnya emang ini agak PR Cuman ya Begitulah adanya Dan disini gue nemuin hal yang bikin gue bingung sih Karena si The Silver bilang Kalau D-84 ini Mountingnya itu adalah top mount Dan ya gue nemuin sih disini Gak ada top mount-top mount nih ya Gue nemuin malah ini jadi trimount Karena kita bisa liat disini tuh Untuk plate dan PCB Di screw ke stand off yang nyatu sama Bottom case-nya dia Platenya disini mereka pake aluminium Bawahnya ada silicon pad PCB universal housework 5 pin Tapi masih north facing Yang menarik disini dia tuh udah ada Daughter board-nya Untuk akustiknya selain tadi mereka pake silicon pad Yang ada di tengah itu Kita dapet juga case foam di bawah ini Yang nempel sama PCB Dan kita bebas sih mau ini dilepas atau enggak Cuman gue tetep pake bawaannya aja Oh iya satu hal yang tadi gue lupa sampein Kalau si keyboard ini tuh ada RGB-nya Sayangnya keyboard ini tuh gak ada software Jadi kita gak bisa program si keyboard ini Jadi untuk function Yaitu udah disesuaiin aja Udah pakem dari si keyboardnya Dan kita juga bisa liat di manual book kayak gitu ya Jadi ya sayang aja sih gak ada software-nya di keyboard ini By default menurut gue secara typing feel Ini keyboard yang cukup menarik Udah lumayan enak Tinggal kita adjust sedikit aja Dan yang menurut gue lumayan oke itu Ada di suaranya dia Karena biasanya keyboard pre-built itu Suaranya antara gak keluar Muted ya Atau ya suaranya kurang aja gitu Gak ada karakternya Ini udah cukup berkarakter Menurut gue lumayan oke lah Untuk dia punya suara Tinggal kita bisa mode lagi aja Ganti switch Atau kita tambahin juga Untuk akustik di dalamnya Cuma secara untuk hollow-nya dia Udah cukup padet Dia punya keyboard ini Jadi lumayan oke lah Jadi tinggal kita adjust sedikit aja nanti Cuma apakah ini keyboard yang bisa Gue rekam dasin ke kalian Harganya ada di 2,5 juta Yang resmi indonya ya Ini tuh gue dikirimin langsung Dari brandnya mereka Dari Hongkong kalo gak salah Itu gue masuk Kena cukai lagi Sekitar 500 ribuan Dimana harga normalnya mereka Karena resminya disana itu sekitar 1,8 juta Masuk ke Indo Yang ready harganya ada di 2,5 juta Plusnya yang bisa gue highlight dari keyboard ini Dia udah terkonektiviti Tapi menurut gue ini bukan hal yang Jadi selling point paling bagus Karena keyboard-keyboard pre-built lain juga Yang lokal itu Udah terkonektiviti dengan harga yang lebih murah Yang bisa dijual dari keyboard ini Ya jelas ada di desainnya mereka Yang unik Yang pastinya gak ada di keyboard lain Mereka punya varian-varian dan colorway mereka sendiri Jadi menurut gue itu Suatu hal yang bagus Dan perlu di-appreciate Hot swappable 5 pin universal Ya menurut gue itu udah wajib di harga segitu Tapi dia masih not facing Belum south facing Menurut gue Ini keyboard yang punya pasar itu Ke kalian yang memang cari desainnya Yang punya tema setup itu colorful Terus punya tema setup gitu Kayak mungkin setup kalian temanya Gundam Atau temanya itu action figure yang kalian suka Atau apapun itu yang colorwaynya itu bisa disesuaiin sama si keyboard ini Ada yang varian baru juga itu Jejepangan Itu juga lucu tuh Kawaii-kawaii Namanya kawaii apa gitu Itu juga mungkin cocok sama setup kalian yang Punya tema seperti itu Jadi ya memang Menurut gue yang dijual banget sama si keyboard ini itu Dari segi desainnya sih Bukan dari segi spek dalemnya doang gitu Jadi ya mungkin itu yang dibikin Punya value lebih dari si keyboardnya Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini Thank you banget untuk kalian yang udah nonton Kalau suka bawa like, share, dan subscribe Gokto sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya